Kita terjebak di pertunjukan sulah Mr. Grimm Ternyata Captain Fiddles dibikin meninggal Kabar maca, selamatkan Smelly Millie Ya ampun, kita malah ketemu Admiral Krusty mode kiamat Tonton sampai habis video ini Beri 10.000 like dan komen ya Kita bakal baca semua komen kalian Let's go Jadi disini kita disuruh nyari barang-barangnya Mr. Grimm Ya Misi dari Mr. Grimm Dan ternyata kita itu tahu bahwa Mr. Grimm itu bukan pianis Bukan pemain piano Tapi dia adalah seorang pesulap Pesulap kondang kayaknya Dia bisa sulap dan dia bisa memanipulasi maskot-maskot yang lain Iya dia bisa menghipnotis Iya bisa menghipnotis, memanipulasi pikiran Ah itu guys disitu ada gergaji mama ciltra Nah itu kemarin kita ngeliat Mr. Grimm performance Nah disini nih Gede banget cuy Ya kita ngeliat nih ruang rahasianya si Mr. Grimm Lu ada kelinci kan? Iya rabbit Ini loh mama ciltra Nah ini loh Bukan disini ternyata itu banyak kapten Cidels tuh guys Ternyata ini korbannya sih Mr. Grimm kayaknya ya Berarti dipotong pake gergaji You want see some magic? Tidak Terus kita dipukul guys Aku gak mau liat aku takut Ini mama ciltra Kalian liat gak guys? Tuh Iya Itu kemarin kita tebak itu merupakan si smile milik Karena dia warnanya tuh biru guys Iya warnanya biru kan? Ya kan dan ini biasanya itu pertunjukan sulap Kalau dimasukin kotak itu bakal digergaji Nanti dia kepotong jadi lucu Mari kita mulai show nya Tidak putih Ini terlalu komplikasi untuk memulai Tidak sampai sekarang honey Mari kita mulai dengan yang mudah Aku butuh sistem untuk memulai ini Hei kamu baru Mari sini Tidak 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 Dia minta Minta kayak itulah mama ciltra Kayak suka relawan gitu Tidak Padahal cuma kita doang yang disini yang nonton Tidak Bring the supplies Bring the supplies Bring the supplies Bring the supplies Dia minta ambilin apa tadi Tidak Tidak Apa ini mama ciltra Itu Gergaji ya Semangka ciltra Oh pedang mama ciltra Samurai Oh no Oh no Beneran samurainya itu mama ciltra Semangka buah semangka Iya itu buat ngetes Buat ngetes Kalau itu beneran Bukan bohong-bohongan Oh ini dummy nih Dummy Guys ini kayaknya Mr. Green ini psikopat guys Ya gak sih Aku takut cuy Captain Fiddles Captain Fiddles Captain Fiddles Gimana ini Guys ternyata yang kita lihat tadi itu Captain Fiddles tuh banyak yang bergelimpah Meninggau Itu ternyata korbannya Mr. Green Iya Jadi setiap show Apa sih Dia ngetes itu sama si Captain Fiddles Mama ciltra Siat banget Captain Fiddles Siat banget Siat siat Wah Ditendangkan masuk ke itu tadi itu Yang tempat pembuangan itu mama ciltra Iya 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 Aku butuh peralatan baru Hah Aku butuh peralatan baru Dia butuh peralatan yang lain Oke kita ambil lagi guys Ini kita disuruh-suruh guys Oh Captain Fiddles lagi Captain Fiddles lagi Apa ini cuy Oh ini Mbak Cupu tau nih Ini pernah Mbak Cupu lihat di Roblox Jadi dimasukin ke situ Terus nanti di turunin tuh kayak Buat itu loh potongan yang itu Pisau itu pisau Oh no Iya Jangan takut siapa Kau takut siapa Kau takut siapa Kok Captain Fiddles nurut sih cuy Aaaaaaaaaaaaaaa Iyya hororan banget guys Maka tau lah kenapa dia nurut Kenapa Itu udah di hipnotis Kan dia tuh bisa main kontrol Gak nanti jadi gue murut gitu Matanya berurut ya Jadi dia nurut tuh Oh no Let's assume that Everything won't count Ini horor banget guys Serem gak Mr. Grimm guys? Waktunya? Waktunya? Let me go! Let me go! Mili-mili gak mau! Mili-mili minta tolong! Semuanya akan baik-baik saja! Semuanya akan baik-baik saja! Itu kata Mr. Grimm! Kata Mr. Grimmnya kayak gitu kan? Tapi... Kita putus nih! Oh! Boop! Mantap guys! Itu dia kena balon guys! Oh yeah! Lepasin, lepasin, Smiley-mili! Ayo! Ayo, lepasin! Ayo Smiley-mili! Kabur! Thank you! Thank you! Sama-sama yuk kita lari saja! Run, run, run! Run, run, run! Baru! Gimana nasibnya? Fix guys! Ternyata ya! Mr. Grimm jahat! Mr. Grimm jahat! Jahat banget cu! Parah guys! Masa sih! Captain Fidesz itu dijadi kelinci percobaan ya! Ditosok terus di... Ditu kayak ayam goyen! Jadinya ya! Terus mau digorengnya dia! Enggak sih! Dibuang aja ke tempat tadi! Itu cuma kelinci percobaan doang! Tuntung kita bisa lepasin Smiley-mili! Iya untung-mili! Dan video kita bakal lihat nasib kita! Apakah kita bisa kabut dari Mr. Grimm yang jahat guys! Seperti biasa kita bakal inspeksi dulu video kemarin Mama Cil! 10 ribu! Wow! Mantap! Tambah lagi dong! 20 ribu, 30 ribu! 41 juta! Gitu loh! Iya kan? Uh! Trending Mama Cil! Iya! Tapi trending buncit 50! Hahaha! Gapapa yang penting trending ya kan? Hahaha! Oke kita bakal baca ya! Monster yang sudah punah adalah? Adalah? Adalah Chapikster! Oh! Tapi tau? Tau gak kalian gak? Chapikster itu ya maskotnya itu bonekanya tuh paling disukain sama Mik-Mik tuh! Iya kan? Soalnya itu ngelupuk kayak bantal bisa dipakai berkidur kan ya! Soalnya dia gemuk! Iya deh Bang! Lope ini kenapa mesti ada spasi gitu kan? Ngerjain Bang Cil! Iya! Bang sebenarnya namanya monster yang mirip dengan Camataki-Tamataki Atau Camatamataki adalah Hagudaki Damataki Atau Hagudamataki bukan Hagudaki Dama Laki Atau Hagulena Dama Cewek Iya iya iya! Kemarin itu Bang Jopo itu bacanya itu Laki loh! Laki makanya! Bukan Taki ya! Iya gak sih? Kemarin itu Laki! Laki ya Laki! Tapi ternyata itu namanya itu Taki! 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 Astaga! Tapi karena dia warnanya pink jadi kayak cewek! Iya yang benar adalah menurut kita adalah Hagulena Dama Cewek! Hahahaha! Aku punya teori bahwa Coach Peekle menyuruh kita untuk mencari Mr. Grimm untuk membantu Coach Peekles dan Dundung untuk melawan Momi Netibo! Tuh! Ular bener mata banyak dan makhluk pink yang mirip seperti Medusa! Nah itu! Tapi masalahnya ya kita baru aja nonton dan kita tahu ternyata Mr. Grimm itu bener-bener jahat! Jahat banget sih! Jahat banget sih! Masa Captain Feeders itu dijadikan percobaan gitu! Iya loh! Pasal banget kan Captain Feeders! Gak mungkin dia tuh baik! Kalo dari awal tuh Coach Peekle itu dia tuh nolongin kita walaupun suka ngejailin ngelemparin bola basket tapi gak sampai bikin meninggoy ya kan! Apa ini? Teori ke Mr. Grimm ini udah dari kecil cita-citanya pesulap untuk menghibur anak-anaknya yang ada di Garten Mungkin! Tapi terus dia jadi berubah! Mungkin dia gak sengaja minum gifanium gitu! Mungkin! Dia pikir dia itu sirup marjan gitu kan! Sirup melon! Bang! Kenapa alasan Mr. Grimm suka main piano? Alasannya dia pas kecil keluarganya memberi hadiah piano untuk ulangan tahun! Aaaah! Mengirim pergi ke sebuah orang yang mengeculik, ketika bangun dia melihat ada laser! Oh ini kayaknya ada origin story-nya! Kita belum melihat sih! Gak tau dia nonton dimana! Mungkin ada versi yang kita belum nonton! Nanti kita coba lihat ya guys! Nanti kita coba cari ya! Baru 2 jam lalu! Oke! 6,9! Nah begitu dong! Baru 2 jam udah 6.900! Kalo bisa baru 1 jam udah 20.000 live! Wow! Itu baru mantap! Kita bakal kasih lop-lop aja! Kita mau nonton lagi! Sekarang kita mau nonton apa ini? Oh kita lanjutin itu aja ya! Hagudaki dama cewek! Hagulena dama cewek! Let's go! Kalo kalian denger suaranya bang Cupu agak beda ya maaf ya guys! Soalnya bang Cupu masih agak-agak pilek serak-serak gitu sih! Serak-serak! Iya kan! Nah ini kita dikejar nih! Kita dikejar ya! Nah sama si bat-bat! Nah ini guys! Nih ya! Ini! POM! Gitu! Langsung gepeng! Nih ya! Ya kan! Kita bakal baca guys! Tuh 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 tuh! Ada tulisannya guys! Sebentar guys! Kita cek dulu ya! Udah meninggoy dia! Ya ampun! Sampai gepeng gitu! Kasian banget si bat-bat! Ya orang ginjak gitu! Gede banget mama chill! Nih nih nih! Tuh tuh tuh! Hagudaki dama laki! Oh itu! Damataki! Itu! Ada ininya ya! Kecil! Kita bacanya kemarin tuh dama laki! Makanya! Hah? Dia cewek kok laki sih nama! Ternyata damataki mama cewek! Astaga! Haguwati dama cewek! Eh! Nanti mama ci marahin sama temen-temen loh! I use only the best cosmetic! That's why I'm so beautiful! Jadi dia suka berdanan pake! Dia cewek banget! Kosmetik yang bagus! Oh iya! Dia cantik banget! Pake pita! Engga sih! Engga cantik juga kali mama cewek! Ini kayaknya gebetan! Gebetannya sih! Di camatamataki! Iya! Iya gak sih? Iya! Pasangannya guys! Belum ketemu aja nih! Oke guys! Kita lanjut ya guys! Oke! Nanti mereka menikah ya cuy! Iya! Nanti banjuku bakalnya banjuku! Benar orang cemENE akan tutup segala kita abgesalikan! Nah, unggih! gł.. Whooahhhh! Guys! Kita ditucatin guys! Ya ampun! Kita dikejar ya? WHOA! WUAH! Dia mau ngijak kita! Guys! Haguwati! Heey, sebentar sebentar! Apa itu? Ada misinya! you want to climb back the top then collect mushroom for them oh jadi kalau kita mau naik cliffnya ke atas lagi kita harus mengumpulin jamur 6 jamur guys asal gak kita baru dapet 1 1? tapi dia mau nginjak kita itu sana 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 awas awas guys awas guys kita jatuhkan ada gifaniumnya oh ini ada ambil ambil nah oke udah 2 ya kita butuh 6 guys gimana kita naik ya cuy ini disini ada terongan mama chill ambil dulu mama chill 2 nah 3 mana dia ambil udah dapet 3 guys kurang 3 lagi guys kurang 3 di atas tadi ada oke 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 jangan sampai kita keinjak oh sini ada terongan mama chill oke guys kita ambil guys mana guys mana loh aduh kok gak ada uh oh ini nih nih kita naik 4 ya 2 lagi eh sabar 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 Woy, 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 cepet aja. Woy, woy, woy. Hagudaki, damadakinya mana? Haguati, damad cewek. Oh, itu di belakang. Masukin, masukin, masukin. Masukin, cepetan, cepetan. Dua, dua, dua. Satu. Kita udah enam nih. Nah, pas. Udah enam. Ayo cepet, naik. Tutup. Dadah. Dadah. Haguati, damad cewek. Dadah. Guys, ternyata ekornya juga pakai pita. Hah? Tadi di ekor itu ada pitanya. Ah, licu ya. Tapi Bang Cupu lihat itu, dia tuh dandan kok tetap aja kayak gitu ya. Dibilang cantik sih. Cantik itu bagi Cama Taki, Tama Taki. Cama Tama Taki. Oh iya sih, cantik tuh relatif. Menurut Cama Tama Taki, dia tuh cantik. Iya. Mr. Grimm itu pesulat jahat yang sering bunuh. Oh iya, bener. Itu tadi korbannya itu adalah Captain Fidesz yang warna-warni, guys. Warna banget yang kebun. Betul banget Bang Cupu. Iya, kemarin Bang Cupu udah tebak deh, itu pesulap kan. Bang, ternyata Smiley Millie hampir meninggoy karena Mr. Grimm. Oh iya. Tapi tadi kita udah lepasin. Kita udah selamatin sih, Millie. Nah, next video tuh pasti seru banget, karena kita bakal dikejar-kejar tuh sama Mr. Grimm. Kejar Mr. Grimm tuh, besok tuh. Bang, namanya yang pingin tadi Hadudaki dan Damadaki. Hagwati. Damalena. Cewek. Dapat cewek. Mama Asili parah nih ya. Bang Cupu, aku suka videomu. Oke, terima kasih. Bang, aku punya teori si Tarta dan Opila di endingnya. Dia juga bantuin Jumbojos melawan Stringer Flynn. Hmm, Bang Cupu juga setuju. Karena nak, Bang Cupu ada teorinya. Kenapa si Tarta sama Opila itu, dia bantuin Jumbojos. Kita ngeliat sebelumnya, kita kan dikejar sama si Efil Banban. Iya. Timat yang nolongin kita siapa? Opila. Iya, kita ditolongin Opila sama si Tarta. Iya. Jadi kita kabur gitu kan. Jadi kita ditolongin. Jadi si Opila sama Tarta itu berada di pihaknya si Jumbojos. Oh. Yang ngelawan si Efil Banban. Nah, si Jain Stringer Flynn itu, dia ngebantu si Efil Banban. Wah, parah. Jadi udah pasti itu dia baik guys ya, si Tarta sama si Opila. Si Opila baik. Bang Cupu, nanti Mr. Grimm bakal nusuk Captain Feeder dan kita bakal selamatkan Smelly Mealy. Oke. Kita akan lihat. Bang, Jester itu badut gila. Iya, emang. Jester itu badut gila. Berarti mirip sama Joker ya. Nah. Iya kan, kalau di film-film sekarang itu, dia itu Joker guys. Jok. Bang, Cupu aku punya teori kalau Mr. Grimm jahat karena hitam dan hitam mirip Bat-Bat. Iya bener sih. Bener. Jadi versinya kalau si Bat-Bat itu dia versinya sel playtime ya. Iya. Bang, emangnya Dr. Fluffy Plane sudah meninggai. Terakhir itu Dundung sih ya. Tapi gak pernah keluar. Kita terpisah, Coach Pickle sama si Dr. Fluffy Pants itu, apa namanya, pisah. Pergi sendiri. Jadi sama si Dundung. Nah terakhir itu dia si Dr. Fluffy Pants itu sama si Hanky Jack. Iya. Tapi kayaknya masih hidup sih. Kalau Bang Cupu lihat dia masih hidup sih. Oke, kita bakal lanjut lagi. Sekarang kita bakal coba ngeliat origin story. Origin story apa? Kali ini kita bakal ngeliat si... Siapa coba? Siapa Jester udah. Admiral Krasi. Kalian penasaran kan kepiting itu gimana ceritanya dia bisa menjadi jahat dan kuat. Admiral Krasi ya. Let's go. Hmm, Admiral Krasi itu dulunya tuh gak seperti ini. Katanya gitu. Jadi ini settingnya kayak di pantai ya? Iya, emang dia tinggal di pantai, laut. Oke, ini cerita sedihnya si Admiral Krasi. Oke, di suatu hari di sebuah pantai. Pantai ya. Hah? Katanya di blue planet. Ada kepiting yang sangat-sangat gembira ya. Berarti itu bukan bumi cuy. Hah? Planet biru katanya. Planet biru. Gak tau, planet biru itu dimana Bang Cupu juga gak tau sih. Pada suatu malam, Hah? Ada Radia Monolith from the cosmos. Apaan tuh? Apa itu Mama Chil? Mungkin meteor? Meteor gitu ya? Atau pesawat alien guys? Oh, dia itu penasaran. Oh, monolith tuh kayak batu gitu Mama Chil. Dia sentuh tuh batunya. Oh, ternyata itu batunya tuh gak boleh disentuh. Beneran itu. Begitu dia sentuh. Dia kena kayak kosmik energi gitu. Energi kosmik gitu. Alien berarti. Iya. Energi ati. Oh, ternyata itu kulitnya tuh apa? Cangkangnya tuh menjadi armor yang sangat kuat. Oh, gila. Jadi bentuknya awalnya kecil itu berubah menjadi monster. Gas. Ngeri banget. Ngeri banget. Ini ternyata yang asli gasan Merah Krusty guys. Pantesan dia kuat Mama. Masih orang gede kayak gini. Gede banget kayak gitu lagi. Guys. Rih banget cuy. Transformation. Dia berubah lagi cuy. Iya, dia tuh kayak berevolusi lagi Mama Chil. Jadi lebih seram ya. Kok bisa? Gak tau itu gara-gara dia mega monolithnya itu Mama Chil. Guys. Bener-bener seram guys. Kepiting. 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 Hati-hati di kepiting. Kalau yang di Garten Obanban itu gak terlalu serem sih. Tapi aslinya tuh dia serem banget guys. Itu serem banget cuy.